Untuk hubungan intim atau hubungan seksual antara pasangan, antara suami istri ya, yang baik itu dibutuhkan sesuatu yang namanya polaritas. Tanpa ada polaritas, gak ada hubungan seksual yang baik. Oke, apa maksudnya? Saya mau jelasin. Banyak orang gak ngerti dengan prinsip ini. Dan ini sebenarnya rahasia untuk jangka panjang suksesnya suami istri. Oke, nah polaritas itu ada yang namanya positif negatif ya, masculine feminine, yin yang, ya. Jadi selalu ada kebalikannya. Dan tanpa ada kebalikannya, relationship kamu, hubungan kamu bakal menjadi membosankan ya. Cowok itu yang selalu positif ya, masculine, dan cewek yang feminine ya. Dan ini adalah kuncinya ya. Yang satu mau memberi, yang satu suka menerima, yang satu suka bicara, yang satu suka mendengar, yang satu suka melihat, yang satu suka dilihat, Yang satu suka memimpin, yang satu suka untuk dibimpin, yang satu suka untuk berhubungan, ya. Yang satu untuk menerima hubungan, ya. Jadi kuncinya disini yaitu selalu ada yang memberi dan menerima. Ya kalau dua-duanya suka memberi, gak ada yang menerima, ya gak asik. Kalau dua-duanya pengen dilihat, pengen melihat, eh pengen ngomong, tapi gak ada yang mau mendengar, ya gak asik, gitu. Jadi kuncinya selalu kebalikannya, ya semakin besar kebalikannya, cowok semakin masculine, cewek semakin feminine, semakin sparknya ya, itu semakin besar polaritasnya. Dan semakin baik hubungan intim antara pasangan tersebut. Oke, jadi sampai sini ngerti ya. Jadi balik lagi, masalahnya dengan cowok zaman sekarang, yang makin kesini semakin feminine, ya. NWG masculine itu udah gak ada lagi, gak bisa memimpin, gak bisa membuat keputusan, ya. Dan juga lemah secara fisik dan mental. Dan akhirnya cewek lebih ke cowok-cowokan, lebih maskulin. Dan akhir-akhirnya ini seperti berhubungan intim dengan cowok. Ya cowok berhubungan intim dengan cowok, atau cewek berhubungan intim dengan cewek. Karena udah gak ada lagi polaritasnya. Oke, ngerti gak? Jadi tanpa ada hubungan intim yang baik antara pasangan, ya. Ini bakal rusak lama-lama hubungan suami istri, saya jamin. Walaupun banyak suami istri yang bilang, oh gak apa-apa, kita udah gak berhubungan intim lagi, tapi masih jalan aman-aman aja. Saya bilang gak aman. Itu kesimpulannya kamu bukan suami istri lagi. Itu istilahnya kayak temen. Bukan suami istri, itu namanya temen, ya. Walaupun kamu butuh ya untuk menjadi temen sebagai dari pasangan kamu. Untuk bisa ngobrol, quality time, main bareng. Itu butuh. Tapi yang namanya hubungan intim yang baik juga harus. Tanpa hubungan intim yang baik, malah jadi ngebosenin. Dan istri gak mungkin bisa respect sama suami. Karena gak ada polaritasnya, gitu. Oke? Jadi balik lagi, kenapa penting ya? Saya selalu ngomongin soal testosteron. Kenapa cowok harus bisa bikin keputusan. Kenapa cowok harus bisa memimpin. Kenapa cowok harus bisa kuat secara mental. Kenapa cowok harus bisa mencari nafkah. Ya? Kenapa cowok harus bisa memimpin keluarga? Karena hal ini. Tanpa ada polaritas, cowok yang kuat dalam keluarga. Keluarga itu bakal rusak. Gak ada harmoninya dalam keluarga itu, gitu. Jadi harus ada yang namanya polaritas ini, gitu. Ya? Walaupun susah. Karena zaman sekarang seperti saya bilang, cowok semakin kecewek-cewekan dan cowok semakin kecewek-cewekan. Coba kamu lihat. Seberapa banyak di keluarga ya hubungan suami istri. Di mana istri sekarang yang bikin keputusan bukan suami lagi. Di mana istri yang memimpin bukan suami lagi. Ya? Ini salah. Karena istri emosian ya. Sesuai dengan hormonnya. Dan cowok itu harus stabil. Lebih grounded. Ya? Dan gak emosian seperti cewek. Karena kalau kamu emosian, kamu gak bisa memimpin. Gitu intinya. Oke, jadi balik lagi. Buat para cowok ya. Yang belum mengurusin kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya. Gak nge-gym. Gak meningkatkan diri secara fisik dan mental. Kamu harus mulai. Oke? Dan kalau kamu tertarik untuk meningkatkan diri kamu. Ya? Secara fisik, mental. Dan hubungan dengan pasangan juga. Kamu bisa cek website-nya. Indofitnessfamily.com. Oke? Untuk program coaching kami. Oke? Semoga video ngebantu. Dan sampai ketemu lain kali.